Pemirsa pasca ambruknya lantai Mezanin Tower 2 di gedung Bursa Efek Jakarta. Tim Kepolisian telah memeriksa sedikitnya 10 orang saksi. Tim khusus Kementerian PUPR juga melakukan kajian teknis mencari penyebab insiden memilukan ini. Pasca ambruknya lantai Mezanin Tower 2, gedung Bursa Efek Indonesia, tim Polda Metro Jaya telah memeriksa 10 orang saksi. Meski belum ada hasil dari olah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian masih terus menyelidiki dan mencari penyebab runtuhnya Mezanin yang melukai puluhan korban ini. Pihak kepolisian juga belum bisa menentukan siapa yang akan dimintai pertanggung jawaban atas insiden memilukan ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017, gedung yang berumur di bawah 10 tahun jika terjadi kerusakan, maka pihak penyelenggara harus bertanggung jawab. Namun karena gedung BEI berumur 20 tahun, polisi akan memeriksa regulasi untuk pertanggung jawabannya. Guna menghindari infusi pangsiur, tim gabungan kepolisian, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Cipta Karya dan elemen lain yang melakukan kajian teknis. Diduga insiden ini disebabkan lepasnya penjepit sling, baut patah dan robeknya pertemuan baja dengan beton kolom. Sementara itu sejumlah korban mahasiswa Bina Dharma Palembang hingga kini masih dirawat di beberapa rumah sakit. Di rumah sakit Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat, tercatat 17 mahasiswa masih dirawat intensif dan belum diizinkan pulang. Menurut kerabat korban, kondisi Gita Yolanda kini sudah membaik. Terkait biaya rumah sakit, para korban diminta tak perlu khawatir, karena akan dibiayai pihak terkait. Hingga saat ini tujuh korban lain yang masih dirawat di rumah sakit Pertamina, 30 orang di rumah sakit Siloam dan 20 orang di rumah sakit Jakarta. Tim Liputan Trans 7. Tim Liputan Trans 7.